Saya akan lanjutkan tentang reforma agraria Saya akan memulai landasannya TAP MPR nomor 9 Tahun 2001 Kenapa lahir TAP ini? Reforma agraria Karena undang-undang pokok agraria Yang memang sudah berpihak tidak sama sekali dilaksanakan Dan kedua timbul permasalahan-permasalahan baru Yang belum diantifasi undang-undang tahun 60 Inti pokok reforma agraria TAP MPR nomor 9 2001 Itu hampir sama Itu pertama melakukan Mengatur tentang pemilikan Penggunaan Penguasaan Dan pemanfaatan Tanah Yang kedua Pendataan Terhadap Orang-orang Yang perlu mendapatkan Tanah Yang nanti diistilahikannya Pendataan tanah Pendataan orang Pendataan tanah Berapa luas lagi tanah yang bisa dibagi-bagi Itu yang biasa digambilkan Tanah sebagai objek Reformasi Jadi harus tanah objek reformasi Kemudian Setelah 2001 Perjalanan Hanya 2004 Ada Kepres nomor 34 Itu mengatur tentang Badan pertahanan nasional Ditugasi oleh negara Untuk melaksanakan TAP MPR Sedangkan MPR itu Sendiri TAP itu sendiri Ada perintah kepada pemerintah Kepada DPR Untuk segera Menyusun Aturan perundang-undangan Untuk melaksanakan Reforma Agraria Tidak pernah dibuat Baru kemarin Ada keluar Perpres Nomor 86 2018 24 September 1960 Ada beberapa kalangan Mengatakan Kado Bagi petani Ini satu lagi Kekeliruan 24 September 1960 24 Sampai Apa namanya 2018 Itu hari Ulan tahun Agraria Yang ke 68 Karena dikatakan Kado untuk petani Sama sekali belum ada Kado untuk petani Inilah Yang nanti Sekarang Pertajam Bagaimana Perintah Jadi bayangkan Dari tahun 2001 Baru 2018 Ada Perpres Kita Ketahui dari segi Ilmu Perpres Yang Yang Dalam undang-undang Poko Agraria Dua Diperintahkan Dibuat undang-undang Sampai hari ini Undang-undangnya Belum dibuat Bayangkan 68 tahun Undang-undang Pernah dibuat Apakah sulit Walau Walau Inilah Inilah Saya Istilahkan Dalam Diserta Saya Politik Hukum Pertanahan Dari Masa Ke Masa Jadi Ada yang Dilihatkan Jadi Yang Yang Paling Yang Lucu Pelaksanaannya Dibentuk Oleh Suatu Dewan Tingkat Pusat Yang Beranggotakan 12 Atau 18 Menteri Ketuanya Menteri Ekonomi Kemudian Di Provinsi Gubernur Jajarannya Kemudian Keempatan Keempatan Jajarannya Ini Adalah Suatu Hal Yang Sangat Sulit Dilaksanakan Memang Ada Pelaksanaan Gugus Tugas Pelaksanaan Gugus Tugas Ketuanya Adalah Kepala BPN Bagaimana Kepala BPN Gugus Tugas Inilah Permasalahan Permasalahan Saya Katakan Saya Melihat Ini Apa Namanya Perpres Nomor 86 2015 Saya Bukan Orang Politik Tapi Itu Merupakan Aksesoris Tahun Politik Kenapa Karena Ini Saya Lihat Isinya Bagaimana Cara Melaksanaannya Teknisnya Bagaimana Memang Diperintahkan Nanti Mengatur Panduannya Tapi Siapa Yang Membuat Panduannya Yang Terakhir Baru Dikatakan Peran Serta Masyarakat Tapi Masyarakat Bagaimana Juga Tidak Diatur Apakah Ada Aturan Selanjutnya Wallah Wallah Tapi Yang Jelas Saya Tutup Disini Yang Membuat Perpres Disini Tidak Memahami Soal Reformasi Agraria Reform Agraria Reform Agraria Intinya Adalah Land Reform Land Reform Land Reform Yang Tadi Pengaturan Kembali Pemilikan Penguasaan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Berbagai Undang-Undang Petanik Baru Bisa Sejahtera Kalau Memiliki Tanah Pertanian Dua Hetar Satu Tiga Perempat Hetar Sawah Seperempat Hetan Tanah Kebun Diharapkan Dari Tahun 60 Sampai Saat Ini Itu Petani Semakin Bertambah Luas Tanah Apa Yang Terjadi Hasil Penelitian Di IPB Tahun Tahun Ke 50 80% Petani Di Indonesia Hanya Memiliki Tanah 2.500 Meter Ini Adalah Inilah Reform Maka Saya Katakan Reform Agraria Temperi Sebenarnya Adalah Land Reform Plus Jadi Sudah Ada Aturan Penundang Nanya Bagaimana Melaksanakannya Tinggal Dilaksanakan Tapi Saya Lihat Dan Saya Amati Sama Sekali Tidak Ada Kemauan Politik Penguasa Khusususnya Di bidang Pertanahan Untuk Melaksanakan Entah Ini Memang Ada Tekanan Entah Ini Politis Atau Tidak Yang Jelas Sampai Hari Ini Belum Ada Reform Agraria Jadi Saya Kembali Lagi Mengatakan Perpres Yang Keluar 24 September Itu Hanya Merupakan Aksesoris Tidak Bisa Dijadikan Landasan Untuk Melangkah Mestinya Di Perpres Ini Dirumuskan Gugusan Tugasnya Apa yang harus Dikerjakan Dalam Maktunya Tertentu Namanya Reforma Itu harus Cepat Harus Cepat Sistematis Terencana Ini sama sekali Tidak ada Jadi oleh karena itu Saya sangat Menyerankan Ini Dibuat Pedomannya Kemudian Pelaksananya Dari ahli-ahli Jadi Apa namanya Pemerintah Tidak usah lah Berasa Dapat Melaksanakan Semua Banyak ahli-ahli Di kampus Banyak ahli-ahli Di luar Dan setahu saya Di pemerintahan Juru Justru Sangat Minim Ahli Di bidang agraria Sekiranya Demikian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Banyak ahli-ahli-ahli Salamualaikum Abone olmayi Banyak ahli-ahli Tidak Banyak ahli-ahli Sub indo by broth3rmax Terima kasih.